Pemkot Ambon bagi sembako kepada warga di lima kelurahan Pemerintah kota Ambon lewat dinas sosial bagi-bagi sembako di lima kelurahan yang ada di kota Ambon guna membantu warga yang kehilangan pekerjaan akibat mewabahnya COVID-19 saat ini yang diserahkan langsung secara simbolis oleh wakil wali kota Ambon, Sherif Hadler didampingi Sekretaris Kota Ambon, Agia Latuheru pada Senin 20 April Perlokasi di Kelurahan Uri Mesing, wakil wali kota Sherif Hadler yang juga selaku ketua tim gugus tugas COVID-19 kota Ambon didampingi Sekretaris Kota Ambon, Agia Latuheru, dan Kepala Dinas Sosial bersama beberapa staf melaksanakan pembagian sembako secara simbolis kepada warga di lokasi pembagian sembako Kelurahan Uri Mesing Wakil wali kota Ambon, Sherif Hadler, disela-sela pembagian sembako kepada tim DMS Media Group menjelaskan bantuan yang diberikan ini adalah bantuan dari pemerintah kota Ambon kepada warga kota yang berdampak langsung akibat COVID-19 dimana usaha dan pekerjaan mereka terganggu termasuk banyak yang harus berhenti bekerja bantuan ini kata Sherif Hadler diharapkan sedikit dapat membantu warga kota dalam melanjutkan kehidupan mereka agar tidak semakin terpuruk akibat kondisi dan situasi saat ini ia memastikan seluruh bantuan akan tersalurkan dengan baik sesuai yang telah didata oleh para petugas sebelumnya sehingga benar-benar tepat sasaran bantuan yang diberikan mulai hari ini kita bagi di lima kelurangan ya, lima kelurangan yang pertama di kelurangan Lumaising lalu kemudian kelurangan Mangga Dua, kelurangan Wai Haung, lalu kemudian kelurangan Wai Nitu dan juga aman tim ya, lima tim kita bagi, satu tim disini, empat tim lainnya sudah menuju ke lokasi yang bersamputan dan bantuan ini adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah ya, Pak Mali, Pemerintah Kota untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan ya yang akibat daripada COVID-19 ini lalu kemudian mereka punya usaha terganggu ya atau tukang ojek atau sopir angkot yang disebut sebagai miskin baru atau miskin sementara ya ini jarum pengamannya ini ya untuk tahap awal, kata Syarif Hadler, bantuan diberikan pada lima kelurahan dan nantinya tim akan menyalurkan seterusnya ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Amben secara bertahap, sehingga semua warga yang telah terdata mendapatkan bantuan yang sama selain pembagian sembako, kata Syarif Hadler, pemerintah kota berencana pada selasa ini akan membagikan masker ke seluruh warga Kota Amben termasuk memberikan bantuan sembako yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI kepada warga Kota Amben Terima kasih telah menonton!